Setelah beberapa saat, Linlong bertemu orang pertama. Namanya Guo Jingwu, dan dia memiliki hubungan baik dengan Gu Qingyun, kakak tertua dari halaman batu. Gu Qingyun secara khusus memperkenalkannya kepada Linlong, dan dia akan selalu menyapa Linlong ketika mereka bertemu di altar utama, bertingkah seperti kakak laki-laki. Sekarang setelah dia melihat Linlong, dia tersenyum dan menyapanya, Saudara Mudalin, kebetulan sekali. Kita benar-benar bertemu di tanah tersembunyi tingkat pertama. Iya, kakak senior Guo, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Tentu saja, Linlong dan kakak senior Guo hanyalah kenalan, dan mereka tidak memiliki banyak hubungan. Saudara Mudalin, monster-monster di tanah tersembunyi tingkat pertama cukup kuat. Mengapa kita tidak membentuk tim? Dengan begitu, setidaknya kita bisa berjuang untuk mencapai tingkat kedua, kata Guo Jingwu. Kakak senior Guo, Po, kamu pasti bercanda. Dengan kekuatanmu, berjuang untuk mencapai tingkat kedua sangatlah mudah. Menurutku itu semua berkat kamu, kata Linlong. Paru pertama kata-kata Linlong adalah kebenaran. Karena kekuatan Guo Jingwu telah mencapai alam martial overload, tidak sulit baginya untuk bertahan dari serangan binatang buas ini. Adik Lin, jangan katakan itu, kata Guo Jingwu. Usai berdiskusi, keduanya membentuk tim. Meskipun Sekte Iblis mengizinkan muridnya untuk saling membunuh, hal itu tidak menghalangi mereka untuk membentuk tim. Bagaimanapun, hasil ditentukan oleh hasilnya, siapapun yang bertahan sampai akhir bisa memasuki level berikutnya. Dengan adanya Guo Jingwu, Linlong secara alami tidak mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Guo Jingwu juga bertindak seperti kakak laki-laki dan melakukan yang terbaik untuk menghadapi binatang buas yang mereka hadapi. Namun, setelah beberapa waktu, Linlong merasa ada yang tidak beres. Ketika dia membelakangi Guo Jingwu, dia merasa Guo Jingwu akan menyerangnya. Kehendak ilahi Linlong yang kuat memberinya intuisi ini. Saya ingin melihat apa yang dia lakukan. Dengan mengingat hal itu, Linlong benar-benar memperlihatkan punggungnya pada binatang buas. Benar saja, melihat Linlong tidak berdaya, Guo Jingwu yang berada di belakangnya langsung menyerang saat dia berhadapan dengan binatang buas di depannya. Senyuman dingin muncul di wajah Linlong. Di saat kritis, tubuhnya terpental ke kiri. Dia menghindari sebagian besar serangan, tapi masih terkena kekuatan yang tersisa. Segera, dia terbang keluar. Tentu saja serangan semacam ini sama sekali bukan ancaman baginya. Dia segera berdiri, dan sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Kamu memiliki harta pelindung. Guo Jingwu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Guo Jingwu, aku memperlakukanmu sebagai kakak laki-lakiku. Mengapa kamu diam-diam menyerangku dari belakang? Linlong bertanya dengan dingin. Karena tidak ada orang di sekitarnya, Guo Jingwu tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya pada Linlong. Dia memasang ekspresi mata berdaya dan berkata, Linlong, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Kaka senior wulah yang menginginkan hidupmu. Dia datang mencariku dan ingin aku berurusan denganmu. Dia sangat kuat dan pasti akan melakukannya. Menjadi master sekte di masa depan. Tentu saja, saya tidak akan berani melawannya. Namun, tidak peduli seberapa banyak aku menghitungnya, aku tidak menyangka kamu memiliki harta pertahanan yang begitu kuat. Baiklah, aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Kamu bisa pergi dan berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Guo Jingwu melanjutkan. Di alam mistik ini, hanya butuh dua tarikan napas untuk melafalkan istilah rune dalam hati untuk pergi. Dalam waktu sesingkat itu, dan dengan Linlong yang waspada, Guo Jingwu tahu bahwa dia tidak bisa menyakiti Linlong. Itu sebabnya dia mengatakan itu. Oh, apakah kamu tidak takut aku akan memberitahu Tuanku dan Wakil Ketua Sekte tentang hal ini? Linlong berkata dengan dingin. Sekte Iblis mengizinkan muridnya bertarung di alam mistik ini, tetapi mereka tidak mengizinkan orang menikam orang lain dari belakang. Jika saatnya tiba, aku akan bersikeras bahwa aku tidak melakukan apapun padamu. Lagi pula, tidak ada orang di sekitar kita saat ini. Tidak ada yang bisa bersaksi. Guo Jingwu mengungkapkan ekspresi bangga. Dia sudah memperhitungkan dalam hatinya bahwa dia tidak akan dirugikan apapun yang terjadi. Tentu saja, alasan mengapa dia bersedia membantu Wu Xin adalah karena Wu Xin bersedia memberinya teknik Iblis yang sesuai. Dalam situasi di mana dia tidak dirugikan, dia secara alami memilih untuk membantu Wu Xin. Sayangnya, kamu salah. Linlong tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Salah. Guo Jingwu tidak mengerti. Karena kamu akan menanggung akibatnya. Hidupmu akan tetap di sini, kata Linlong acuh tak acuh. Hidupku akan tetap di sini. Guo Jingwu tertegun, tapi dia tidak bisa menahan tawa. Linlong, apa menurutmu kamu bisa menghadapi Martial Overlord? Guo Jingwu secara alami menyadari kekuatan Linlong. Meskipun Linlong telah tampil baik di kompetisi sebelumnya, dia belum mencapai rilem Martial Overlord. Mengapa Guo Jingwu menganggapnya serius? Jika bukan karena penampilan Linlong sebelumnya, dia tidak akan terlalu berhati-hati sekarang. Dia pasti sudah menyerang sejak lama. Itu benar, aku bisa menghadapi pembangkit tenaga listrik rilem Martial Overlord. Terlebih lagi, aku bisa membunuhmu dengan satu gerakan, kata Linlong acuh tak acuh. Cek cek, kalau begitu, ayo kita coba. Guo Jingwu tersenyum. Dia ingin melihat seberapa bagus Linlong. Meskipun dia tidak menganggap serius Linlong, Guo Jingwu tidak berani gegabuh. Oleh karena itu, dia langsung mengaktifkan teknik iblisnya. Di seberangnya, Linlong juga mengaktifkan teknik iblisnya. Linlong menggunakan pedang iblis langit dan api merah dari api iblis merah. Pada saat itu, seluruh aura Linlong mengalami perubahan besar. Perubahan ini membuat ekspresi Guo Jingwu berubah drastis. Namun, dia masih merasa bisa menahan serangan Linlong. Oleh karena itu, dia tidak berbalik untuk melarikan diri. Faktanya, dia bahkan tidak berpikir untuk meninggalkan rune itu. Pada saat inilah aura iblis Linlong berubah menjadi pedang iblis dan menebas Guo Jingwu. Saat aura iblis muncul, ekspresi Guo Jingwu berubah lagi. Ini karena dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan Linlong. Kekuatan Linlong tidak seperti yang terlihat di permukaan. Dia sudah memiliki kekuatan ahli rilem martial overload. Bagaimana ini mungkin? Saat Guo Jingwu berseru kaget, pedang iblis itu menebas Guo Jingwu dengan aura yang sangat kuat. Hah! Cahaya hitam dengan api merah menyala seperti kilat. Selanjutnya, meskipun Guo Jingwu telah menggunakan teknik bela diri defensif, dia masih dikirim terbang oleh pedang Linlong. Setelah memuntahkan seteguk darah di udara, Guo Jingwu pingsan. Sebelum pingsan, Guo Jingwu secara alami dipenuhi dengan penyesalan. Namun penyesalan seperti itu tidak bisa mengubah kebenaran. Selanjutnya, sosok Linlong melintas dan muncul di samping Guo Jingwu. Namun, Linlong tidak langsung membunuh Guo Jingwu. Sebaliknya, dia pergi setelah menjarah barang-barang Guo Jingwu. Linlong tidak khawatir Guo Jingwu tidak mati. Ini karena begitu dia pergi, seekor binatang buas muncul di dekat Guo Jingwu dan langsung melahapnya. Pada saat ini, bahkan jika tanda pelacak di tubuh Guo Jingwu diaktifkan, tidak ada yang akan tahu bahwa Guo Jingwu telah mati di tangan Linlong. Para tetua dan wakil pemimpin sekte di luar dengan cepat mengetahui tentang kematian Guo Jingwu. Jingwu sudah mati. Bagaimana ini mungkin? Pasti ada kecelakaan. Tuan Guo Jingwu, seorang tetua bermargalu, langsung terkejut ketika Guo Jingwu meninggal. Namun, tidak ada gunanya meski dia terkejut. Ini karena tanda pelacakan tidak memberinya umpan balik yang berguna. Orang-orang di alam rahasia tentu saja tidak mengetahui hal ini. Mereka masih berburu atau bersembunyi dari binatang buas di dalam. Di bawah serangan binatang buas, banyak orang diusir dari dunia rahasia. Tentu saja, ada juga beberapa yang tidak bisa melarikan diri tepat waktu dan dimangsa oleh binatang buas. Namun, situasi seperti itu relatif jarang terjadi. Lagipula, kebanyakan orang berhasil melarikan diri dengan bantuan tanda rune. Setelah sekian lama, akhirnya waktunya habis. Pada saat ini, semua orang di alam rahasia melihat kilatan cahaya hitam di depan mata mereka. Kemudian, mereka semua meninggalkan dunia rahasia. Total lebih dari seratus orang tersingkir. Situasi ini sesuai dengan ekspektasi wakil ketua sekte dan tetua, jadi mereka tidak terkejut. Halaman batu sangat beruntung. Mereka hanya kehilangan satu murid, dan murid itu hanya terluka ringan. Baiklah, istirahatlah setengah jam. Jika waktunya habis, semua orang bisa memasuki dunia rahasia lagi, kata wakil ketua sekte dengan lantang. Semua orang, yang dia maksud tentu saja adalah mereka yang telah meninggalkan dunia rahasia ketika waktunya habis. Setelah beberapa saat, ekspresi Wu Xin menjadi agak jelek. Ini karena dia menyadari bahwa Guo Jing Wu belum keluar. Setelah bertanya-tanya, ekspresinya menjadi lebih buruk. Ini karena Guo Jing Wu telah meninggal. Dengan kekuatan Guo Jing Wu, dia seharusnya tidak mampu menghadapi binatang buas ini. Mungkinkah dia pergi untuk berurusan dengan Lin Li, dan malah dibunuh? Pikiran ini terlintas di benak Wu Xin. Meskipun tanda pelacakan Rune tidak memberinya umpan balik apapun, dia tidak bisa tidak memikirkannya dalam aspek ini. Sebelum dia mengetahui situasinya, dia tentu saja tidak akan memberitahu siapapun bahwa dia telah meminta Guo Jing Wu untuk berurusan dengan Lin Long. Selain meminta Guo Jing Wu untuk menangani Lin Long, Wu Xin juga meminta beberapa orang lain untuk menanganinya. Bahkan jika dia bertemu Lin Long sendiri, dia pasti akan menyerang. Namun, ketika dia bertanya kepada orang-orang itu, mereka mengatakan bahwa mereka tidak bertemu Lin Long. Nak, aku akan membiarkanmu bahagia untuk saat ini. Jika aku bertemu denganmu di level kedua, aku pasti akan membunuhmu. Wu Xin berpikir sendiri sambil menatap Lin Long, yang tidak jauh darinya. 7,5 menit berlalu dengan cepat, dan kemudian lingkaran cahaya hitam muncul lagi di kehampaan. Murid Sekte Iblis yang memenuhi syarat untuk masuk sekali lagi berjalan ke dalam lingkaran cahaya hitam. Lin Long, Su Fei, Gu Qing Yun, dan yang lainnya masuk ke lingkaran cahaya. Namun, setelah kilatan cahaya hitam, dia muncul lagi di alam rahasia sendirian. Tampaknya itu adalah hutan lebat yang sama. Namun, binatang buas di level ini jelas lebih kuat dari yang sebelumnya. Lebih jauh lagi, menurut apa yang dikatakan Wakil Ketua Sekte, tingkat kedua berukuran setengah dari tingkat pertama. Jumlah binatang buas tetap sama, tetapi alam rahasianya berukuran setengah, dan binatang buas itu jauh lebih kuat. Tentu saja, tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi. Namun, kesulitan ini tidak ada artinya bagi Lin Long. Tentu saja, hal itu juga tidak menjadi masalah bagi para murid yang telah mencapai alam Marsial Lord tahap akhir. Lin Long baru memasuki dunia rahasia sebentar, tapi dia sudah bertemu dengan lima binatang buas. Kali ini, dia menghabiskan lebih banyak waktu daripada sebelumnya. Tidak lama setelah membunuh binatang buas itu, dia bertemu dengan seseorang. Itu adalah seorang pemuda yang mengikuti di belakang usin. 2012. Bagaimana aku harus memanggilmu, kakak senior? Lin Long tersenyum dengan tenang. Kamu tidak tahu namaku. Mendengar perkataan Lin Long, wajah pemuda itu berubah menjadi jelek. Kita harus tahu bahwa dia adalah tokoh berpengaruh di markas Sekte Iblis, karena dia sering mengikuti di belakang usin. Siapa sangka Lin Long bahkan tidak mengetahui namanya. Ingat, namaku Liu Tianyu, kata pemuda itu dengan garang. Jadi itu kakak senior Liu. Melihatmu, apakah kamu akan menyerangku? Lin Long bertanya. Tadinya aku akan menyerangmu, tetapi kakak senior Wu berkata dia ingin memberimu pelajaran secara pribadi, jadi aku melepaskanmu, kata Liu Tianyu dengan dingin. Oh, Lin Long penasaran. Apakah kamu berani menunggu kakak senior Wu di sini? Liu Tianyu bertanya. Lupakan saja, aku tidak berani mengganggunya. Lin Long tersenyum dengan tenang dan pergi. Setelah pergi, dia menyadari bahwa pihak lain mengikutinya dalam kegelapan dan meninggalkan bekas di sepanjang jalan. Memikirkannya, Lin Long mengerti. Pihak lain takut dia tidak akan bisa menghentikannya jika dia melawannya sendirian, jadi dia menggunakan rune pelarian untuk melarikan diri. Dia meninggalkan bekas bagi orang lain untuk bergegas dan mengelilinginya, jadi dia tidak perlu khawatir dia akan melarikan diri. Karena itu juga pihak lain tidak menyerangnya secara langsung, tetapi mengikutinya dari belakang. Bagaimana mungkin Lin Long, yang memahami niat pihak lain, membiarkan dia mengikutinya. Dia meningkatkan kecepatannya sedikit dan meninggalkannya di dalam debu. Meninggalkan bekas untuk mencari teman juga merupakan metode yang digunakan murid sekte iblis setelah memasuki dunia rahasia ini. Misalnya, di level sebelumnya, Lin Long telah bertemu dengan beberapa murid dari halaman batu melalui tanda rahasia. Namun, tanda seperti itu tidak terlalu berguna bagi sebagian besar murid, terutama yang lemah. Terkadang, mereka diusir oleh binatang buas tidak lama setelah meninggalkan bekas. Dalam proses melarikan diri, mereka tidak akan bisa meninggalkan bekas terus-menerus, jadi orang lain tentu saja tidak akan bisa menemukannya. Setelah menyingkirkan Liu Tianyu, Lin Long melanjutkan maju. Dalam prosesnya, dia terus-menerus bertemu dengan beberapa murid sekte iblis, tetapi dia tidak mengenal mereka. Beberapa ingin membentuk tim dengannya, tapi dia menolaknya. Itu sangat sederhana, dia tidak ingin bertemu dengan seseorang yang ingin menyerangnya dari belakang. Setelah beberapa saat, seseorang tiba-tiba muncul di depan Lin Long. Ketika Lin Long melihat lebih dekat, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ini karena orang ini tidak lain adalah Wu Xin, yang selalu ingin berurusan dengannya. Saya bisa memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya secara kebetulan. Wu Xin berkata dengan dingin. Dia telah memutar otak untuk mencari Lin Long, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya. Haha, kakak senior Wu, kebetulan sekali. Lin Long tersenyum. Dia sama sekali tidak peduli dengan Wu Xin, yang membuat Wu Xin sangat marah. Kamu tidak akan bisa tertawa di masa depan, kata Wu Xin. Sebelum Wu Xin selesai, Lin Long berbalik dan berlari. Dengan kekuatan Lin Long saat ini, dia tidak dapat menghadapi Wu Xin, tetapi Wu Xin juga sulit untuk menghadapinya. Alasan mengapa Lin Long pergi adalah karena dia khawatir Wu Xin akan menggunakan jimat pengumpul. Sebelumnya, Jing Suan adalah orang yang memegang jimat itu. Namun, setelah menyadari bahwa Jing Suan tidak dapat melacak Lin Long, Wu Xin mengambil jimat itu. Wu Xin tidak punya waktu untuk menggunakan jimat itu ketika dia melihat Lin Long sedang melarikan diri. Namun, setelah mengejar beberapa saat, seekor binatang buas tiba-tiba berlari keluar dari samping dan menghalangi jalannya. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat Lin Long menghilang. Saat itu, dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada binatang itu. Setelah membunuh binatang buas itu, dia terus mengejar, tetapi dia tidak dapat menemukan Lin Long. Setelah melarikan diri dari Wu Xin, Lin Long melanjutkan maju. Setelah beberapa saat, dia menemukan tanda yang ditinggalkan oleh seorang murid dari Stoney Courtyard. Dilihat dari bekasnya, sepertinya itu milik Sufei. Lin Long mengikuti tanda itu begitu dia melihatnya. Setelah mengikuti beberapa saat, dia menemukan bahwa Sufei meninggalkan bekas dengan tergesa-gesa. Saat dia melihat tanda di tanah, ekspresinya menjadi sedikit jelek. Jelas sekali bahwa banyak binatang buas yang mengejar Sufei. Sufei mungkin menghadapi situasi berbahaya. Memikirkan hal ini, Lin Long segera mempercepat. Setelah beberapa saat, suara perkelahian terdengar dari depan. Sepertinya seorang wanita sedang bertarung dengan banyak binatang buas. Setelah bergegas, Lin Long menemukan bahwa lima binatang mengelilingi Sufei. Pakaian putih Sufei berlumuran darah, dan sepertinya dia menderita luka yang cukup parah. Oleh karena itu, dia tidak punya cara untuk menghadapi binatang buas ini. Binatang buas ganas ini adalah lima beruang hitam yang kuat. Setiap kali mereka menyerang, Sufei akan berada dalam situasi berbahaya. Jika dia terlambat, Sufei mungkin akan mendapat masalah. Memikirkan hal ini, Lin Long segera melayang ke udara dan menyerang beruang hitam. Kakak senior, tunggu. Sebelum dia tiba, suaranya sudah terdengar. Suaranya membuat Sufei, yang berjuang untuk bertahan, segera bersemangat. Sufei bisa saja diam-diam meneriakan tanda pelarian untuk pergi, tapi dia tidak mau disingkirkan begitu saja, jadi dia mengertakkan gigi dan bertahan. Itu juga karena dia dikelilingi oleh beruang hitam sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan rune pelarian. Dia sudah putus asa, siapa yang mengira dia akan mendengar suara Lin Long dalam situasi putus asa. Namun, pada saat ini, kaki Sufei menyerah, dan dia benar-benar jatuh ke arah beruang hitam di depannya. Jelas sekali bahwa Sufei, yang telah berjuang begitu lama, kelelahan. Melihat seluruh tubuhnya jatuh ke arah beruang hitam, hati Sufei dipenuhi keputus asaan. Kenapa aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Aku akan baik-baik saja jika aku bertahan sedikit lebih lama. Tapi tidak apa-apa juga, senang rasanya mati dipelukan adik laki-lakiku. Sufei berpikir dalam hati. Lin Long, yang berada di udara, secara alami melihat situasi Sufei dengan jelas. Bagaimana dia bisa membiarkan Sufei terluka oleh beruang hitam? Pada saat kritis ini, dia langsung menggunakan kemampuan terkuatnya. Kekuatan telapak tangannya menyambar seperti kilat. Saat telapak tangan tebal beruang hitam itu hendak mengenai kepala Sufei, beruang hitam itu terlempar terbang dengan serangan telapak tangan. Setelah mengirim beruang hitam itu terbang, Lin Long segera memeluk Sufei dengan rat. Saat dia memeluk Sufei, kekuatan telapak tangan beruang hitam lainnya telah menyerangnya. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan teknik tubuhnya sendiri untuk bertahan. Adik laki-laki, bagaimana kamu bisa melihat situasi ini? Sufei berteriak dengan cemas. Dia tidak tahu bahwa Lin Long memiliki teknik tubuh dan berpikir bahwa Lin Long mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Sufei tidak bisa terus berteriak karena ketika kekuatan telapak tangan beruang hitam itu mendarat di tubuh Lin Long, kekuatan yang kuat itu juga langsung menjatuhkannya. Kekuatan fisiknya sudah mencapai batasnya. Beruang hitam itu membanting Lin Long dengan keras ke sebuah pohon besar, langsung mematahkan pohon itu menjadi dua. Setelah itu, beruang hitam itu bergegas maju pada saat yang bersamaan. Menurut pendapat mereka, Lin Long, yang telah diserang oleh kekuatan gabungan mereka, pasti tidak dapat membalas. Mereka tidak menyangka ketika mereka pergi, Lin Long, yang telah menjatuhkan Sufei, akan segera melompat. Meskipun tubuhnya merasakan sakit yang tak tertahankan dan kepalanya terasa seperti akan meledak, bagaimana Lin Long bisa rileks saat ini? Dia menggunakan pedang setan langit dan api setan merah. Setelah beberapa gerakan, dia akhirnya membunuh beruang hitam tersebut. Setelah menggunakan kehendak ilahi yang kuat untuk mendeteksi bahwa tidak ada binatang buas lain di sekitarnya, Lin Long bergegas ke sisi Sufei. Setelah memastikan bahwa Sufei baik-baik saja, dia menghela nafas lega dan dengan cepat memberi Sufei pil penyembuhan tingkat tertinggi. Setelah datang ke markas sekte setan, Sufei telah banyak membantunya. Jika itu orang lain, Lin Long tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka. Setelah beberapa saat, Sufei bangun, dan ketika dia bangun, hal pertama yang dia lihat adalah Lin Long di depannya. Adik laki-laki Lin, apakah kita sudah mati? Apakah kita berada di dunia bawah? Sufei bertanya dengan tatapan kosong sambil menatap Lin Long. Menurutnya, Lin Long pasti tidak akan mampu menahan serangan beruang hitam itu. Oleh karena itu, dia secara alami berpikir bahwa dia melihat Lin Long setelah dia meninggal. Mendengar kata-katanya, Lin Long tidak bisa menahan tawa. Iya, kita semua berada di dunia bawah. Apakah kita berada di dunia bawah? Sufei mau tidak mau merasa sedikit kecewa. Namun, dia segera tersenyum. Dunia bawah juga bagus. Jauh lebih baik daripada gerbang suci. Di gerbang suci, aku tidak selalu melihatmu seperti ini, saudara junior. Setelah mengatakan itu, dia merasa sedikit bingung. Ini karena dia menyadari bahwa tubuhnya masih sangat sakit. Tak hanya itu, lingkungan sekitar pun seolah masih berada di dalam hutan lebat tersebut. Melihat ekspresi bingungnya, Lin Long tersenyum lagi. Kakak senior, kamu belum mati. Kita semua hidup dengan baik. Benar-benar. Tapi, Sufei tidak bisa menahan perasaan bingung. Jika kamu tidak percaya padaku, coba gigit aku, kakak perempuan. Lin Long tersenyum lagi. Aku tidak akan menggigitmu. Wajah Sufei memerah. Lalu, dia mencubit Lin Long dengan keras. Setelah mencubit, dia berseru. Sepertinya itu benar. Tentu saja itu benar. Sebelum Lin Long menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara terdengar dari belakang. Cek-cek, sepasang kekasih yang luar biasa. Lin Long tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui bahwa orang yang mendekat adalah Husin. Kakak senior Wu, kamu benar-benar semangat yang bertahan lama. Lin Long berkata dengan dingin. Dia sudah lama menyadari bahwa seseorang sedang mendekat, dan itu pasti Husin. Hanya saja Sufei terluka. Kalau tidak, dia pasti sudah lama melarikan diri. Aku adalah roh yang tersisa. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda sendiri karena telah menyakiti Xiang Zheng Hui dan mengusirnya keluar dari gerbang suci. Husin berkata dengan tegas. Tentu saja, ada hal lain yang tidak dia katakan. Artinya, salahkan diri Anda sendiri karena tidak menganggapnya serius. Siang Zheng Hui sedang mendekati kematian. Kamu tidak bisa menyalahkanku, jawab Lin Long dingin. Bagaimanapun, ini semua salahmu. Jadi, kamu harus membayar harganya. Husin meninggikan suaranya. Kakak senior Wu, lepaskan kakak mudalin. Ini semua salahku. Jika bukan karena aku, kakak senior Siang tidak akan terluka. Dan kakak senior Siang tidak akan kalah taruhan dan meninggalkan gerbang suci. Sufei tiba-tiba berkata. Husin meliriknya dan berkata dengan dingin, Adik perempuan Su, ini tidak ada hubungannya denganmu. Melihat bahwa dia tidak bisa membujuk Husin, Sufei buru-buru berkata kepada Lin Long, Adik laki-laki Lin, cepat pergi. Serahkan kakak senior Wu padaku. Begitu dia selesai berbicara, langkah kaki terdengar di sampingnya. Husinlah yang menggunakan jimat pengumpul untuk memanggil beberapa orang. 2013. Lin Li, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Husin berkata dengan dingin. Kakak senior Wu, apakah kamu tidak takut aku akan melaporkan hal ini kepada wakil Master Sekte dan Penatua penegakan hukum? Sufei berkata dengan tergesa-gesa. Dia merasa jauh lebih baik setelah meminum obat penyembuhan kelas atas Lin Long. Meskipun Sekte Iblis mengizinkan muridnya bertarung, mereka juga tidak mengizinkan intimidasi dengan angka. Ini juga alasan Sufei mengatakan ini. Apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan untuk mengatakan ini? Selain itu, saya dapat mengatakan bahwa Anda salah menuduh saya. Lalu siapa yang akan mempercayaimu? Karena semua orang tahu bahwa kamu diam-diam menyukai Lin Li, dan semua orang tahu bahwa kamu akan berpihak padanya. Wajah Husin menunjukkan sedikit kedengkian. Setelah melihat ekspresi Sufei dan Lin Long, dia sudah mengambil keputusan. Kamu, mendengar kata-kata Wujin, Sufei sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Baiklah, aku tidak akan bicara omong kosong dengan kalian. Dengan itu, Wujin mengaktifkan teknik iblisnya. Melihat pertempuran tidak bisa dihindari, Sufei mengerutkan kening dalam-dalam. Kekuatan Wujin berada di atas mereka, dan ada begitu banyak orang. Sufei tidak berpikir bahwa dia dan Lin Long bisa melarikan diri dari sini. Namun, saat Wujin hendak menyerang Lin Long, langkah kaki tiba-tiba terdengar di belakang mereka. Lalu, seseorang muncul di samping mereka. Melihat orang ini, wajah Sufei segera menunjukkan ekspresi gembira. Dia berseru dengan gembira, kakak senior Jing Suan. Orang tersebut tidak lain adalah Jing Suan dari tim penegakan hukum. Namun, memikirkan hubungan Jing Suan dengan Wujin, ekspresi Sufei dengan cepat menjadi gelap. Melihat Jing Suan muncul, Wujin buru-buru menghentikan teknik iblisnya. Jing Suan, kenapa kamu ada di sini? Namun, dia tidak khawatir karena menurutnya Jing Suan tidak akan menghentikannya. Namun, yang tidak dia duga adalah Jing Suan tiba-tiba berkata tanpa ekspresi, kakak senior Wu, lepaskan mereka. Adik perempuan, ini tidak akan berhasil. Lin Li ini adalah pelaku yang melukai Siang Seng Hui dan mengusirnya dari sekte suci. Aku tidak bisa membiarkannya pergi. Wujin mengerutkan kening. Kakak senior Wu, saya tidak peduli apa hubungan Lin Li dengan Siang Seng Hui. Saya hanya tidak ingin Anda melanggar aturan gerbang suci kami dan menindas yang lemah di alam mistik. Wajah Jing Suan tiba-tiba menjadi dingin. Adik junior, mungkinkah kamu ingin menentangku? Wujin tidak mau menerima ini. Tentu saja tidak. Aku hanya berharap kakak senior Wu tidak melanggar peraturan gerbang suci. Jing Suan masih tanpa ekspresi. Bagaimana jika aku bersikeras untuk berurusan dengannya? Wujin bertanya. Kalau begitu jangan salahkan aku karena mengambil tindakan. Jing Suan tiba-tiba melihat ke beberapa orang di samping Wujin dan berkata, mengapa kalian tidak mundur? Mungkinkah kalian ingin menjadi seperti kakak senior Wu dan melanggar aturan gerbang suci kita? Mendengar kata-kata Jing Suan, orang-orang itu saling memandang. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mundur tanpa daya. Topi Jing Suan terlalu besar untuk mereka pakai. Wajah Wujin menjadi semakin jelek ketika dia melihat Jing Suan menindas orang-orang yang dibawanya. Melihat reaksi mereka, Lin Long tidak bisa menahan tawa. Kakak senior Wu Xin, karena kamu tidak berani melanggar peraturan gerbang suci, kita akan bertemu lagi di masa depan. Setelah mengatakan itu, dia menggendong Sufei dan segera pergi. Meskipun Wu Xin tidak mau, dia tidak melakukan apapun pada akhirnya ketika dia melihat Jing Suan menatapnya dengan dingin. Dia hanya bisa tak berdaya melihat Lin Long pergi. Wu Xin mau tidak mau melihat ke arah Jing Suan dan berkata, Adik junior, menurutku kamu tidak. Sebelum dia selesai berbicara, Jing Suan sudah berkata, kakak senior Wu, tidak ada lagi yang harus kulakukan. Aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi, meninggalkan Wu Xin yang sangat jelek. Melihat Jing Suan pergi, Wu Xin dengan kejam berkata, Lin Li, aku akan melepaskanmu kali ini. Jangan biarkan aku menangkapmu lain kali. Setelah pergi dengan selamat, Sufei mau tidak mau bertanya, adik laki-laki, beruang hitam itu sangat kuat. Kamu jelas-jelas dikelilingi oleh mereka, dia, jadi mengapa kamu baik-baik saja. Kakak senior, itu hanya imajinasimu. Beruang hitam itu tidak mengepung dan menyerangku, kata Lin Long. Imajinasi, Sufei sedikit bingung. Saat itu juga, dia sudah kelelahan, dan pikirannya juga sedikit linglung. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata Lin Long, dia langsung mulai meragukan dirinya sendiri. Bahkan jika itu hanya ilusi, beruang hitam itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu atasi. Bagaimana kamu bisa membawaku pergi dengan selamat? Dia kemudian bertanya dengan ragu. Beruang hitam itu sudah dilukai olehmu, jadi aku dengan mudah membunuh mereka, kata Lin Long. Apakah begitu? Sufei bertanya. Mungkin saja Lin Long mengatakan itu, jadi dia tidak bisa memahaminya sejenak. Saat mereka berbicara, beberapa binatang buas tiba-tiba muncul di depan mereka. Binatang buas ini bahkan lebih kuat dari beruang hitam itu. Melihat itu, Sufei buru-buru berkata kepada Lin Long, adik laki-laki, pergi. Jangan khawatirkan aku. Dari sudut pandang Sufei, dia hanya akan menjadi penghalang bagi Lin Long sekarang karena dia terluka. Dengan kekuatan Lin Long, dia pasti tidak akan mampu menghadapi binatang buas itu. Tentu saja, dia menyuruh Lin Long untuk melarikan diri. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Tidak apa-apa. Setelah mengatakan itu, dia menurunkan Sufei dan mulai menghadapi binatang buas itu. Di saat seperti ini, dia secara alami tidak bisa menyembunyikan kekuatannya. Setelah menggunakan pedang iblis langit dan api iblis merah, binatang buas itu langsung dibunuh olehnya. Adik Junior, jangan berbohong padaku. Kekuatanmu pasti telah mencapai tahap awal alam Marsial Overlord, Sufei mau tidak mau berkata ketika dia melihat penampilan Lin Long. Pada saat itu, dia senang sekaligus terkejut. Dia senang karena kekuatan adik laki-lakinya mengejutkan, tetapi dia terkejut karena kekuatan Lin Long hanya berada di alam Marsial Lord tingkat enam atau tujuh sebelumnya. Dalam waktu sesingkat itu, dia mengalami peningkatan yang sangat besar. Baik, aku mengakuinya, Lin Long, yang tahu dia tidak bisa menyembunyikannya, berkata tanpa daya. Namun, kakak senior, jangan beritahu siapapun tentang kekuatanku untuk saat ini, kata Lin Long. Baginya saat ini, menyembunyikan kekuatannya adalah pilihan terbaik. Mem, meskipun dia tidak tahu kenapa, Sufei, yang mempercayai Lin Long, menganggup dengan berat. Kemudian, Lin Long terus memimpin Sufei melewati hutan lebat. Tidak lama kemudian, mereka cukup beruntung bisa bertemu Gu Qingyun dan yang lainnya. Ketika dia melihat Gu Qingyun, Lin Long segera mempercayakan Sufei kepadanya. Alasannya tentu saja karena Lin Long ingin berurusan dengan Wu Xin. Setelah diperlakukan seperti itu oleh Wu Xin, jika dia tidak memberi pelajaran pada Wu Xin, itu tidak sesuai dengan identitas sebelumnya sebagai Kaisar Wu. Tentu saja, Lin Long tidak akan mencarinya ke seluruh pegunungan dan dataran seperti Wu Xin karena dia memiliki jimat pelacakan instan yang dia peroleh dari Du Yue. 2014. Begitu dia menggunakan jimat pelacakan instan, Lin Long mengunci posisi Wu Xin. Dengan kilatan cahaya hitam, dia muncul tidak jauh dari Wu Xin. Yang membuatnya sedikit mengernyit adalah ada beberapa orang di sekitar Wu Xin. Kalau begitu, tidak mudah menangani Wu Xin. Setelah memikirkannya, Lin Long memutuskan untuk menggunakan teknik penjinakan binatang. Dia tidak menggunakan teknik penjinakan binatang sebelumnya karena dia takut formasi rahasia dari dunia rahasia akan merasakannya. Namun, untuk menghadapi Wu Xin, dia harus mengambil risiko. Segera, dia menggunakan teknik penjinakan binatang pada salah satu binatang buas. Segera, binatang buas, yang kekuatannya telah mencapai tahap awal dari alam Marsial Overlord, berada di bawah kendalinya. Apa yang membuatnya menarik napas lega adalah bahwa kendali semacam ini tidak terdeteksi oleh pembentukan dunia rahasia ini. Kalau begitu, dia bisa yakin. Selanjutnya, Lin Long mengikutinya dan mengendalikan dua binatang buas lainnya. Dengan tiga binatang buas ini, Lin Long memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Wu Xin. Namun, prasyaratnya adalah memisahkan Wu Xin dari orang-orang itu. Jika mereka bersama, akan sulit baginya untuk menghadapi tiga binatang buas yang berada di bawah kendalinya. Cara memisahkannya sangat sederhana. Lin Long langsung memancing beberapa binatang buas itu. Bersama dengan tiga binatang buas di bawah kendalinya, mudah untuk memisahkan mereka. Meskipun sedikit mengejutkan bahwa binatang buas yang kuat muncul pada saat yang sama dan memisahkan mereka, Wu Xin tidak berpikir bahwa ada orang yang bisa menggunakan teknik penjinakan binatang. Dia hanya merasa bahwa mereka terlalu beruntung bertemu dengan binatang buas ini. Alasan mengapa dia tidak memikirkan hal ini adalah karena orang-orang dari sekte iblis mempraktikkan keterampilan iblis, jadi tidak ada yang bisa menguasai teknik penjinakan binatang. Setelah orang-orang ini dipisahkan, Lin Long segera mengikuti Wu Xin dari dekat. Setelah memastikan rute Wu Xin, pertama-tama dia membiarkan ketiga binatang buas itu menunggu di depan Wu Xin. Pengaturan ini secara langsung memungkinkan Wu Xin bertemu dengan tiga binatang buas ini. Dalam sekejap, Wu Xin bertarung sengit dengan tiga binatang buas itu. Kekuatan Wu Xin lebih tinggi dari ketiga binatang buas ini, sehingga pengepungan ketiga binatang buas tersebut tidak membahayakan Wu Xin. Namun, Wu Xin juga tidak punya cara untuk membunuh ketiga binatang buas ini. Situasi ini tentu saja memberi Lin Long kesempatan. Lin Long, yang telah menggunakan catatan dan Tian untuk menekan auranya, diam-diam mendekati Wu Xin dan melakukan gerakannya tanpa Wu Xin sadari. Pedang iblis langit dan api iblis merah keduanya dilepaskan hingga batas kemampuannya. Meskipun Wu Xin dikelilingi oleh tiga binatang, dia masih bisa merasakan serangan Lin Long dengan teknik iblisnya yang kuat. Reaksinya cukup cepat. Dengan serangan telapak tangan, dia memaksa binatang di depannya untuk mundur. Kemudian, dia mengaktifkan teknik gerakannya dan bergegas maju dengan sekuat tenaga. Namun, sebagian aura iblis dari pedang iblis langit milik Lin Long masih mendarat di punggung Wu Xin. Menurut pendapat Lin Long, meskipun serangan telapak tangannya tidak dapat membunuh Wu Xin, itu pasti dapat melukainya dengan parah. Namun, dia tidak menyangka tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Wu Xin pada saat itu, membentuk baju besi rahasia yang melindungi punggungnya. Dengan suara keras, Wu Xin terlempar ke kejauhan. Meskipun Wu Xin terlempar, ketiga binatang buas itu masih mengejarnya seperti belatung. Pada saat kritis ini, Wu Xin tahu bahwa dia akan mati di sini jika dia tidak mengucapkan Rune secara diam-diam. Oleh karena itu, dia hanya bisa melantunkan Rune dalam hati. Saat serangan gabungan dari tiga binatang buas hendak mendarat padanya, cahaya hitam menyala dan Wu Xin menghilang dari tempatnya berada. Lin Long sudah menduga bahwa Wu Xin tidak akan mudah ditangani. Oleh karena itu, dia tidak terkejut jika Wu Xin melarikan diri begitu saja. Di luar dunia rahasia, cahaya hitam menyala dan seseorang muncul di depan mata semua orang. Melihat orang ini, semua orang tercengang. Ini karena orang ini sebenarnya adalah Wu Xin. Wu Xin telah keluar sebelum batas waktunya habis. Ini tidak diragukan lagi berarti Wu Xin telah tersingkir di putaran kedua kompetisi dunia rahasia dan tidak bisa lagi memasuki level ketiga. Dengan kata lain, Wu Xin telah kehilangan kesempatan untuk mendekati 10 ribu api iblis kali ini. Dalam sekejap, kerumunan menjadi gempar. Ya Tuhan, mengapa kakak senior Wu keluar? Bukankah ini berarti dia tersingkir? Kakak senior Wu sangat kuat. Binatang buas di dalam bukanlah tandingannya. Bagaimana dia bisa tersingkir? Mungkinkah dia dikelilingi oleh sekelompok orang dan hanya bisa diam-diam melantunkan Rune untuk melarikan diri ketika dia kalah jumlah? Saat orang banyak mendiskusikan hal ini, ekspresi Wu Xin secara alami sangat jelek. Selama bertahun-tahun, sebagai murid terkuat dan paling berbakat di sekte iblis, dia tidak pernah merasa malu seperti sekarang. Wu Xin, apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Wu Xin, Penatua Yan, buru-buru bertanya. Segera, kerumunan itu menjadi tenang. Semua orang memandang ke arah Wu Xin, menunggu untuk melihat apa yang akan dia katakan. Tuan, Wakil Ketua Sekte, Tetua, alasan mengapa saya keluar lebih awal adalah karena saya disergap. Wu Xin berkata sambil mengertakkan gigi. Dengan kekuatanmu, selain Jing Suan, Ji Hong Fei, dan beberapa orang lainnya, siapa yang bisa memaksamu keluar dengan serangan diam-diam? Namun, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Seorang tetua tidak bisa menahan diri untuk berkata. Itu benar, para tetua di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Mereka memahami murid-murid mereka dengan sangat baik. Mereka tahu bahwa mereka pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Itu Lin Li, kata Wu Xin sengit. Lin Li, itu tidak mungkin, kan? Kekuatan Lin Li paling banyak berada di peringkat 7 atau 8 Martial Lord. Bagaimana dia bisa menyergapmu? Para tetua di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata setelah mendengar kata-kata Wu Xin. Semua orang yang hadir juga sangat bingung karena banyak dari mereka yang secara kasar mengetahui kekuatan Lin Long. Mereka merasa mustahil baginya melakukan hal seperti itu. Wu Xin, apakah kamu salah lihat? Orang yang menyergapmu bukanlah Lin Li, Han Yu Eran juga buru-buru berkata. Aku tidak salah. Meskipun pihak lain menyergapku dari belakang dan aku tidak bisa melihat wajahnya, aku bisa merasakan bahwa yang menyergapku adalah Lin Li, karena hanya api rohnya yang berwarna merah padam. Kata Wu Xin. Namun, dengan kekuatan Lin Li, dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu, lanjut Han Yu Eran. Itu karena pada saat itu, aku dikelilingi oleh tiga binatang buas yang kekuatannya telah mencapai tahap awal dari alam Marsial Overlord. Aku tidak bisa memperhatikan situasi di belakangku, kata Wu Xin. Meski begitu, dengan kekuatan Lin Li, dia tetap tidak bisa melakukannya, kata orang lain. Bahkan Tuan Wu Xin, Penatua Yan, mengerutkan kening. Perkataan Wu Xin tidak dapat membuktikan bahwa orang yang menyergapnya adalah Lin Li. Wu Xin, apakah ada murid lain di sampingnya saat itu? Seorang tetua bertanya pada saat itu. Mendengar itu, Wu Xin mengerutkan kening, dan berkata, tidak. Melihat Wu Xin berkata tidak, Han Yu Eran segera menghela nafas lega. Hal ini membuat semakin sulit untuk membuktikan bahwa Lin Long adalah pelakunya. Baiklah, mari kita kesampingkan masalah ini dulu. Mari kita lihat situasi akhir dari putaran kompetisi ini, kata wakil kepala sekolah. 1015 Setelah beberapa waktu, putaran kedua kompetisi akhirnya berakhir. Setelah dihitung jumlah pegawainya, hanya tersisa sedikit lebih dari 100 orang. Kali ini, lebih dari 200 orang tersingkir. Meskipun Sufei terluka, dia tidak tersingkir karena dia telah mengonsumsi obat penyembuhan kelas atas Lin Long dan bersama Gu Qing Yun dan yang lainnya. Lin Li, apakah kamu diam-diam menyerang kakak senior Wu Xin di dunia rahasia dan menggunakan metode tercela untuk melenyapkannya? Guru Wu Xin, tetua Yan, tiba-tiba memarahi Lin Long dengan keras ketika kerumunan sudah tenang. Saat suara seperti itu terdengar, suasana segera menjadi sunyi. Semua orang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lin Long berpura-pura terkejut saat mendengar makian tetua Yan. Apa? Kakak senior Wu Xin tersingkir. Aku bertanya padamu apakah kamu menggunakan metode tercela untuk menyerang kakak seniormu Wu Xin secara diam-diam. Jangan terlalu bingung, kata penatua Yan dengan marah ketika dia melihat reaksi Lin Long. Elder Yan, bagaimana saya bisa menggunakan metode tercela seperti itu? Seseorang pasti mempunyai dendam terhadap kakak senior Wu Xin, Lin Long segera berkata. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa cukup bodoh untuk mengakui bahwa dialah pelakunya? Kamu bohong. Kamu memang menyerangnya secara diam-diam. Wu Xin, yang berada di samping penatua Yan, berteriak dengan marah ketika dia melihat Lin Long menyangkalnya. Kakak senior Wu, meskipun aku punya beberapa konflik denganmu, aku tidak ingin melakukan hal seperti itu. Jadi, kakak senior Wu, tolong jangan menuduh orang yang tidak bersalah, kata Lin Long dengan tenang. Menuduh orang yang tidak bersalah. Anda berhasil, Wu Xin berkata dengan sengit. Jika kakak senior Wu benar-benar mengira aku yang melakukannya, tolong tunjukkan padaku buktinya, jawab Lin Long. Wu Xin langsung terdiam ketika mendengar pertanyaan Lin Long karena dia tidak memiliki bukti apapun. Jika kakak senior Wu tidak memiliki bukti apapun, jangan salahkan aku, kata Lin Long sambil tersenyum. Kamu menang. Wu Xin hanya bisa mengutup dalam hatinya saat melihat reaksi Lin Long. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Kita akan membicarakannya setelah persidangan ini, kata Wakil Ketua Sekte segera ketika dia melihat Wu Xin benar-benar tidak dapat memberikan bukti apapun. Meskipun itu yang dia katakan, semua orang tahu bahwa masalah ini tidak akan terselesaikan. Karena Wu Xin tidak dapat memberikan bukti apapun, tidak ada cara untuk menuduh siapapun. Kali ini, karena banyak dari kalian yang terluka, semua orang harus beristirahat selama sehari sebelum memasuki level tiga tahap tersembunyi, kata Wakil Master Sekte. Kemudian, Wakil Ketua Sekte menyuruh semua orang untuk kembali dan berkumpul di Sinilusa. Semua orang bubar. Guru Wu Xin, Penatuayan, tidak segera kembali. Sebaliknya, dia membawa Wu Xin untuk mencari Wakil Master Sekte. Penatuayan, ada apa? Wakil Ketua Sekte segera bertanya saat melihat Tetuayan. Seperti ini, Wakil Ketua Sekte. Saya percaya bahwa eliminasi Wu Xin kali ini adalah sebuah kecelakaan. Sebagai murid terkuat di antara semua murid, eliminasi ini adalah kerugian bagi gerbang suci kami. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat mengizinkan Wu Xin untuk melakukannya. Berpartisipasi dalam uji coba dan izinkan dia memasuki tingkat berikutnya dari tahap tersembunyi, kata Penatuayan. Penatuayan, menurutku juga begitu. Mendengar kata-kata Penatuayan, Wakil Ketua Sekte menjawab. Mengingat kekuatan Wu Xin, gerbang suci mereka akan rugi jika dia tersingkir. Lagi pula, jika Wu Xin bisa memasuki babak berikutnya dan merasakan seribu api iblis, dia akan mampu membuat terobosan besar dalam kekuatannya. Oleh karena itu, Wakil Ketua Sekte mempunyai pemikiran yang sama. Namun, dia tidak tahu harus berkata apa jika tidak ada yang mengungkitnya. Sekarang dia mendengar kata-kata Penatuayan, dia segera menyuarakan pikirannya. Jadi, Wakil Ketua Sekte, Anda setuju untuk mengizinkan Wu Xin memasuki level berikutnya? Penatuayan sangat gembira. Setelah merenung sejenak, Wakil Ketua Sekte berkata, tidak baik bagi saya untuk mengungkapkan pendapat saya tentang masalah ini sendirian. Jadi, kumpulkan semua tetua di sini untuk memilih. Baiklah, jawab Penatuayan. Segera, Wakil Ketua Sekte mengumpulkan semua tetua gerbang iblis. Wu Xin adalah yang terkuat dan paling berbakat di antara semua murid. Jika dia tersingkir seperti ini, itu akan menjadi kerugian bagi gerbang suci kita. Terlebih lagi, dia tersingkir melalui serangan diam-diam. Itu adalah sebuah kecelakaan. Jadi, saya merasa Wu Xin harus diizinkan masuk ke level berikutnya lagi. Bagaimana menurut Anda semua, melihat semua tetua, kata Wakil Ketua Sekte? Saya setuju. Penatuayan segera berteriak. Saya setuju. Beberapa tetua yang berkomunikasi dengannya langsung setuju. Para tetua yang tersisa tidak bisa tidak saling memandang. Mereka merasa ini adalah tindakan yang tidak tahu malu. Bagaimanapun, ini adalah aturan gerbang suci mereka. Mereka yang tersingkir di dua babak pertama tidak bisa masuk ke level berikutnya. Namun, karena Wakil Ketua sudah mengutarakan pendapatnya, mereka tidak mungkin menyinggung perasaannya. Terlebih lagi, kekuatan dan bakat Wu Xin memang yang terkuat di antara semua murid. Jadi, setelah mempertimbangkan beberapa saat, semua orang mengangguk setuju. Melihat reaksi semua orang, senyuman segera muncul di wajah Penatuayan. Dia tidak menyangka masalah ini akan berjalan lancar. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan, Wu Xin akan diizinkan masuk ke level berikutnya lusa, Wakil Master Sekte segera berkata sambil tersenyum. Masalah seperti itu dengan cepat menyebar ke seluruh gerbang iblis. Mendengar bahwa Wu Xin benar-benar diizinkan masuk ke level berikutnya lagi, para murid gerbang iblis segera mulai mendiskusikannya. Mereka juga merasa bahwa perilaku seperti itu sangat tidak tahu malu. Namun, karena Wakil Ketua Sekte dan para tetua sudah mengutarakan pendapat mereka, mereka hanya bisa mendiskusikan masalah ini di belakang mereka. Mendengar hal tersebut, Linlong pun merasa sedikit terkejut. Namun, dia tidak mengambil hati. Bagaimanapun, dia masih tidak menganggap serius Wu Xin. Apa yang membuat Linlong bahagia adalah setelah kembali, alam budidaya iblisnya benar-benar menerobos ke alam Marsial Overload tingkat ketiga. Ini sungguh kejutan yang menyenangkan. Dia awalnya mengira itu akan memakan banyak waktu, siapa sangka dia akan menerobos begitu cepat. Tidak ada yang terjadi pada hari kedua. Pada hari ketiga, semua orang sekali lagi berkumpul di puncak miriat di Menpik. Karena tersingkirnya Wu Xin adalah sebuah kecelakaan, ditambah dengan fakta bahwa kekuatan dan bakat Wu Xin memang yang terkuat di antara kalian semua. Setelah berdiskusi dengan para tetua, kami telah memutuskan untuk mengizinkannya memasuki alam rahasia tingkat berikutnya. Titik, apakah ada yang keberatan? Wakil Ketua Sekte berkata dengan keras di depan semua orang. Tidak ada objek. Para murid gerbang iblis yang hadir di tempat kejadian berkata serempak setelah hening beberapa saat. Banyak dari mereka yang keberatan, terutama yang tersingkir. Namun, karena Wakil Ketua sudah mengutarakan pendapatnya, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Saat ini, wajah Wu Xin sedikit panas. Dia juga tahu bahwa ini adalah perilaku yang tidak tahu malu. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia akan bisa merasakan seribu api iblis nanti, dia segera membuang rasa malu ini ke dalam pikirannya. 1016 Saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dengan liar di lingkaran hitam. Saat itu berkedip, suara berderak terdengar dari dalam lingkaran hitam. Apa yang sedang terjadi? Semua orang berseru dalam hati. Untuk sesaat, para murid sekte iblis yang berjalan menuju lingkaran cahaya berhenti di jalur mereka. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari lingkaran hitam. Alam rahasia yang tersembunyi telah terbuka. Alam rahasia yang tersembunyi telah terbuka. Suara itu terdengar tujuh atau delapan kali sebelum berhenti. Kemudian, tanda hitam pada lingkaran hitam menghilang, dan lingkaran hitam kembali ke ketenangan sebelumnya. Alam rahasia yang tersembunyi. Aku tidak menyangka akan terbuka kali ini. Pada saat itu, seorang tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Penatua yang berseru jelas memiliki usia dan senioritas yang lebih tinggi. Penatua lu, apa dunia rahasia yang tersembunyi? Instruktur di samping tetua itu mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Alam rahasia yang tersembunyi jarang terbuka. Namun, mereka akan terbuka sekali dalam jangka waktu yang sangat lama. Ada kemungkinan 80 hingga 90 persen bahwa akan ada harta karun di alam rahasia tersebut. Bagi para murid yang memiliki kualifikasi untuk memasuki alam rahasia-alam rahasia tingkat berikutnya, itu adalah hal yang hebat. Pada saat itu, Wakil Ketua Sekte tiba-tiba tersenyum dan berkata. Saya ingat terakhir kali dibuka lebih dari 100 tahun yang lalu, kata seorang tetua. Benar, itu terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu, kata Wakil Ketua Sekte sambil tersenyum. Lebih dari 100 tahun yang lalu, itu hanya dibuka sekali dalam waktu yang lama. Saya tidak menyangka akan menemukannya kali ini. Keberuntungan kami sangat bagus. Aku ingin tahu harta apa yang ada di dalamnya. Jika aku bisa mendapatkannya. Para murid yang memenuhi syarat untuk memasuki dunia rahasia segera mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Senyuman juga muncul di wajah Husin. Dia secara alami senang karena gurunya pergi mencari Wakil Guru Sekte sehingga dia memenuhi syarat untuk memasuki dunia rahasia lagi. Kalau tidak, dia akan menangis sekarang. Pada saat itu, Wakil Ketua Sekte tiba-tiba berkata dengan tegas, apa yang kalian semua pikirkan. Cepat masuk! Kata-katanya segera menyadarkan para murid yang memenuhi syarat untuk memasuki dunia rahasia. Mereka buru-buru masuk ke lingkaran cahaya. Linlong juga mengikuti kerumunan itu. Gu Qingyun, Su Fei, dan yang lainnya masih di sisinya. Karena meminum obat penyembuhan Linlong dan beristirahat selama sehari, Su Fei telah memulihkan vitalitasnya. Tentu saja, dia terkejut dengan obat penyembuhan Linlong, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa obat penyembuhan Linlong jauh lebih baik daripada yang dia minum sebelumnya. Linlong secara alami mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan seorang alkemis yang kuat dan cukup beruntung mendapatkan obat penyembuhan yang begitu kuat. Setelah kilatan cahaya hitam, Linlong menemukan dirinya berada di dunia yang tampak gelap. Gu Qingyun, Su Fei, dan yang lainnya masih berdiri di sampingnya. Tidak hanya mereka, murid sekte iblis lainnya juga tidak jauh darinya. Beberapa ribu kaki di depannya ada sebuah menara tinggi. Ada banyak tanda hitam yang berkedip di permukaan menara, dan ada energi samar namun kuat yang terpancar darinya. Tak perlu dikatakan lagi, harta karun yang tersembunyi di alam mistik ada di menara ini. Ada banyak lorong di depan mereka, dan ada banyak roh jahat di setiap lorong. Selain itu, sebagian besar roh-roh jahat ini adalah komandan tingkat pertama atau kedua, dan bahkan ada komandan tingkat ketiga yang ikut campur. Mungkinkah kita tidak bisa terbang, dan hanya bisa melewati lorong-lorong ini? Seorang murid sekte iblis segera berkata. Segera setelah dia selesai berbicara, sebuah suara terdengar di kehampaan, ini adalah alam mistik yang tersembunyi, dan harta karunnya ada di dalam menara. Anda hanya dapat mencapai menara dengan membunuh jalan keluar dari lorong-lorong ini, dan setiap lorong dapat hanya mengizinkan paling banyak lima orang. Pada titik ini, suara itu tiba-tiba berhenti, dan seluruh alam mistik kembali ke ketenangan sebelumnya. Tidak mungkin, setiap lorong hanya bisa dilewati lima orang, dan ada begitu banyak roh jahat yang kuat di sana. Bagaimana kita bisa membunuh jalan menuju menara? Untuk sesaat, murid-murid yang lebih lemah segera menjadi sedih. Hampir setiap roh jahat di sana lebih kuat dari mereka, dan kemungkinan mereka membunuh hampir nol. Sepertinya perjalananku sia-sia, Sufei juga berkata dengan sedih. Kekuatannya belum mencapai realm martial overload, jadi secara alami tidak mungkin baginya untuk menghadapi roh jahat di sana. Hanya murid sekte iblis yang telah mencapai alam martial overload yang ingin mencobanya. Kami, para murid dari halaman batu, harus berkumpul dan mencoba untuk menerobos. Jika kami tidak bisa, lupakan saja, kata Gu King Yun sambil tersenyum. Murid Stoney Courtyard mereka kebetulan memiliki lima orang. Kakak senior, kamu harus mencari orang kuat lainnya, kami tidak akan menahanmu, kata Sufei sambil menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, meskipun aku mengikuti mereka, aku tidak punya banyak harapan, kata Gu King Yun. Mari kita lakukan apa yang kakak senior katakan, kita berlima murid dari halaman batu akan memasuki sebuah lorong, kata Linlong sambil tersenyum. Kalau begitu mari kita mencobanya, Sufei mengangguk setelah mendengar kata-kata Linlong. Begitu saja, mereka berlima memutuskan untuk memasuki sebuah lorong. He he, kalian berlima ingin membunuh jalan menuju menara. Berhentilah melamun, oke, saat ini, Tawa mengejek datang dari samping mereka. Mereka berbalik dan melihat bahwa itu adalah Wu Xin dan yang lainnya. Setelah memasuki alam mistik, Wu Xin dan yang lainnya kebetulan berada tidak jauh dari mereka. Mendengar ejekan seperti itu, Sufei dan yang lainnya hanya bisa mengutuk dalam hati, karena Wu Xin dan yang lainnya lebih kuat dari mereka, dan mereka tidak punya hak untuk membantahnya. Kali ini, aku khawatir hanya kakak senior Wu Xin dan yang lainnya yang bisa membunuh mereka dalam perjalanan menuju menara. Bukan hanya kakak senior Wu Xin, kelompok kakak senior Jing Suan juga mungkin. Orang-orang di tempat kejadian mulai berdiskusi. Wu Xin awalnya ingin mengundang Jing Suan ke grupnya, tetapi yang membuatnya kecewa, dia langsung ditolak oleh Jing Suan. Sekarang, kamu bisa memasuki lorong. Tiba-tiba, suara sebelumnya terdengar lagi dalam kehampaan. Begitu suara itu terdengar, semua orang merasa bahwa penghalang yang menghalangi mereka memasuki lorong telah menghilang. Lin Li, aku berharap bisa bertemu kalian di menara. Setelah mengatakan ini dengan bangga, Wu Xin segera memimpin mereka berempat ke sebuah lorong. Mereka adalah kelompok pertama yang memasuki lorong, diikuti oleh kelompok Jing Suan, dan kemudian kelompok lain yang memasuki lorong. Kami akan melakukan yang terbaik, dan jika kami benar-benar tidak dapat bertahan, kami akan mundur. Jangan memaksakan diri, kata Gu Qingyun. Oke, Su Fei dan yang lainnya segera menganggupkan kepala. Mereka tidak memiliki harapan untuk membunuh dalam perjalanan menuju menara, jadi wajar saja, mereka hanya ingin mengalaminya. Begitu mereka memasuki menara, beberapa roh jahat segera menyerbu ke arah mereka, tetapi mereka tidak terlalu kuat. 1017 Pada awalnya, Lin Long dan yang lainnya hanya bertemu dengan roh jahat yang lebih lemah. Namun seiring berjalannya waktu, roh jahat yang mereka temui menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, sebagian besar roh jahat yang mereka temui adalah komandan level 1 atau level 2. Dalam keadaan seperti itu, Lin Long hanya bisa menampilkan kekuatan seni iblisnya. Tampilan seperti itu langsung mengejutkan Gu Qingyun dan yang lainnya. Mereka awalnya mengira Lin Long, paling banter, adalah mendiang Martial Lord. Siapa sangka kekuatannya telah mencapai ranah Martial Overlord? Gu Qingyun dan yang lainnya tidak bisa tidak memujinya. Namun, meskipun Lin Long telah menunjukkan kekuatan sebenarnya dari seni iblisnya, mereka masih dalam kondisi yang sangat menyedihkan, terutama Su Fei dan dua murid lainnya dari Stone Courtiar, karena mereka lebih lemah. Lin Long dan Gu Qingyun harus menghadapi serangan dari komandan peringkat pertama dan kedua, jadi mereka tidak punya waktu untuk membantu mereka. Setelah beberapa saat, ketiganya terluka. Melihat jalan yang harus ditempuh masih panjang dan masih banyak roh jahat di depan mereka, Su Fei akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, Kakak senior, kakak mudalin, aku, Su Fei, tidak akan menjadi amem bebanimu. Aku harap kamu bisa mendapatkan harta itu. Setelah mengatakan itu, Su Fei diam-diam melantunkan istilah Rune untuk meninggalkan alam rahasia. Lin Long dan Gu Qingyun bahkan tidak punya waktu untuk menghentikannya. Ketika dua orang lainnya melihat reaksi Su Fei, mereka mengikuti dan diam-diam melantunkan terminologi Rune sebelum pergi. Dengan cara ini, hanya Lin Long dan Gu Qingyun yang tersisa. Seiring berjalannya waktu, Gu Qingyun semakin terkejut karena dia menemukan bahwa kekuatan Lin Long tidak sesederhana tahap awal dari Rilem Martial Overlord. Saudara mudalin, kamu berada di level mana dari alam Martial Overlord? Gu Qingyun mau tidak mau bertanya. Ini hampir mencapai alam LV3 Martial Overlord, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Hampir di alam LV3 Martial Overlord, wajah Gu Qingyun berkedut ketika dia mendengar kata-kata Lin Long karena dia hanya berada di alam LV2 Martial Overlord. Dia tidak berharap kekuatan Lin Long melampaui dirinya. Junior Lin, aku ingat kamu hanyalah seorang Martial Lord peringkat 6 atau 7 sebelumnya. Bagaimana kamu bisa meningkatkan kultifasimu begitu banyak dalam waktu sesingkat itu? Gu Qingyun mau tidak mau bertanya. Saya kira beruntung, kata Lin Long dengan santai. Tentu saja, dia tidak akan mengungkapkan alasan sebenarnya. Melihat Lin Long tidak ingin mengatakan apa-apa, Gu Qingyun tidak melanjutkan bertanya. Tentu saja, dia juga tahu bahwa karena pedang iblis langit dan api spiritual, kekuatan Lin Long pasti melampaui kekuatan seniman bela diri Rilem LV3 Martial Overlord biasa. Selanjutnya, mereka berdua bekerja sama untuk membunuh mereka. Tampaknya mereka bisa mencapai menara bersama-sama, tapi sayangnya, Gu Qingyun terluka oleh komandan level 2 karena kecerobohannya. Gu Qingyun tidak punya pilihan selain berhenti seperti yang dilakukan Su Fei. Saudara Mudalin, semoga berhasil. Setelah mengatakan itu, Gu Qingyun meninggalkan dunia rahasia. Meskipun itu yang dia katakan, Gu Qingyun percaya bahwa akan sangat sulit bagi Lin Long untuk mencapai menara sendirian. Bagaimanapun, kekuatan Lin Long terlalu lemah untuk roh-roh jahat ini. Benar saja, begitu Gu Qingyun pergi, tekanan pada Lin Long tiba-tiba meningkat. Akan sangat sulit baginya untuk membunuh jalan menuju menara seperti ini. Dia mungkin juga mencoba Yin Demon Sabre. Dengan pemikiran ini, Lin Long mengeluarkan Yin Demon Sabre padanya. Alasan mengapa dia mengeluarkan Yin Demon Sabre adalah karena setelah memasuki dunia rahasia, dia menemukan bahwa Yin Demon Sabre, yang sebelumnya sangat sunyi, sekarang gelisah, seolah-olah bereaksi terhadap sesuatu di dunia rahasia. Segera setelah dia mengeluarkan Yin Demon Sabre, Lin Long menemukan bahwa Yin Demon Sabre bergetar. Itu tidak sesederhana Yin Demon Sabre yang bergetar, dia bahkan bisa merasakan semacam respons dari menara. Mungkinkah harta karun di menara itu adalah yang dimensabre? Memikirkan sesuatu, wajah Lin Long segera menunjukkan ekspresi kegembiraan. Apa yang membuatnya sangat gembira adalah setelah resonansi seperti itu, pedang iblis Yin secara samar-samar mengungkapkan semacam energi aneh. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa membuat Yin Demon Sabre melepaskan energi semacam ini sekarang. Dengan pemikiran ini, Lin Long segera menggunakan kekuatan iblisnya pada pedang iblis Yin. Energi iblis pada Yin Demon Sabre segera mengembun menjadi bentuk setengah bulan. Apa yang membuat Lin Long sangat bahagia adalah kali ini, energi iblis pada pedang iblis Yin jelas mengandung energi yang sangat kuat. Dia mungkin juga mencobanya. Dengan pemikiran ini, Lin Long segera melambaikan pedang iblis Yin di tangannya dan menebas roh jahat di depannya. Dengan suara, dengungan, roh jahat di depannya langsung dipotong menjadi dua di bagian pinggang. Jelas sekali bahwa reaksi Yin Demon Sabre telah memperkuat kekuatan Lin Long. Meskipun penguatan semacam ini tidak terlalu kuat, ini mengurangi tekanan pada tubuh Lin Long, memungkinkan dia untuk terus maju. Sudah lama berlalu, tapi belum ada yang benar-benar membunuh dalam perjalanan menuju menara. Roh jahat di lorong ini terlalu kuat. Iya, roh-roh jahat ini terlalu kuat. Setelah sekian lama, dengan kekuatan kakak senior Wu Xin, kakak senior Jing Suan, dan yang lainnya, mereka seharusnya sudah membunuh jalan keluarnya sejak lama. Siapa sangka akan ada akan terjadi tidak ada seorang pun yang tersisa sampai sekarang. Mungkinkah tidak ada yang bisa membunuh mereka dalam perjalanan menuju menara? Di alam rahasia, murid sekte iblis yang tidak memasuki lorong sedang berdiskusi. Mereka tidak dapat melihat situasi di setiap bagian dengan jelas, sehingga mereka tidak mengetahui situasi di dalamnya. Pada saat itulah sesosok tubuh tiba-tiba muncul di samping menara di depan mereka. Semua orang segera melebarkan mata dan melihat sosok itu. Sekali melihat, mereka menyadari bahwa orang ini adalah Wu Xin. Seperti yang diharapkan, kekuatan kakak senior Wu Xin adalah yang terkuat. Kakak senior Wu Xin akhirnya berhasil keluar. Ini sungguh memuaskan. Mereka semua mengangguk satu demi satu. Meskipun Wu Xin tampak sedikit malu, dia adalah orang pertama yang membunuh jalan keluarnya. Tentu saja, mereka mengaguminya. Setelah Wu Xin muncul, dua siluet lainnya muncul dari tempat Wu Xin baru saja muncul. Kedua orang ini jelas merupakan rekan satu tim Wu Xin. Setelah kedua orang ini muncul, tidak ada orang lain yang muncul di tempat Wu Xin muncul sebelumnya. Jelas sekali bahwa dua orang telah tersingkir. Melihat sekeliling, Wu Xin menemukan bahwa tidak ada orang lain kecuali dua rekan satu timnya. Jelas sekali bahwa dia dan timnya adalah orang pertama yang berhasil keluar. Tentu saja, senyum bangga muncul di wajah Wu Xin. Namun, dia segera menghilangkan senyuman di wajahnya dan segera meminum pil penyembuh. Pertempuran sebelumnya telah menyebabkan dia terluka. Bukan hanya dia, dua rekan satu timnya lainnya juga dengan cepat meminum pil penyembuh. Setelah Wu Xin dan timnya muncul, beberapa orang lagi muncul. Namun, yang membuat semua orang kecewa adalah orang-orang ini bukan dari tim Jing Suan. 2018 Namun senyuman segera muncul di wajah mereka, karena di saat berikutnya, sesosok muncul di depan menara. Itu adalah Jing Suan. Kemudian, dua rekan satu tim Jing Suan juga muncul dalam sekejap. Adik junior, aku tahu kamu akan keluar. Melihat Jing Suan telah keluar, Wu Xin buru-buru berjalan ke sisinya, dan berkata padanya sambil tersenyum. Terima kasih, kakak senior Wu Xin. Yang membuat Wu Xin tertekan adalah Jing Suan hanya mengatakan itu tanpa ekspresi, lalu terdiam. Setelah Jing Suan, tiga tim lainnya muncul. Tentunya setiap tim pasti mengalami kekalahan, dan paling banyak satu tim hanya kehilangan empat orang. Setelah tim terakhir muncul, lama tidak ada respon dari terowongan lain. Sepertinya hanya orang sebanyak ini yang bisa keluar dari terowongan. Melihat situasi ini, semua penonton mengatakan hal yang sama. Wu Xin melihat ke terowongan yang dimasuki Lin Long, dan kemudian berkata dengan bangga, Lin Li, lihat dirimu, bocah nakal, masih bangga. Kamu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membunuh jalan keluar dari terowongan. Bocah itu hanya mengandalkan serangan diam-diam untuk membuat rencana melawanmu, kakak senior Wu. Dia tidak punya kekuatan apapun, kata orang di samping Wu Xin. Saat ini, pintu di bagian bawah menara tiba-tiba terbuka dengan bunyi mencicit. Segera setelah itu, suara ilusi itu terdengar lagi. Kalian semua akan bersaing satu sama lain, dan orang terakhir akan mampu mencapai puncak menara dan mendapatkan harta karun itu. Begitu suara ini keluar, langsung mengejutkan orang-orang yang hadir. Mereka tidak menyangka bisa mendapatkan harta karun itu dengan cara ini. Kemudian, orang-orang yang berada di samping menara segera menjauhkan diri satu sama lain. Meski mereka tergabung dalam tim yang sama, bagaimanapun juga, hanya satu orang yang bisa mendapatkan harta karun itu. Mereka takut diserang oleh orang-orang di samping mereka. Saat ini, saat ini, Wu Xin berkata kepada Jing Suan sambil tersenyum, adik junior, bagaimana kalau kita berdua bergabung untuk menghadapi mereka? Setelah kita mengusir mereka dari sini, kita akan menentukan pemenang terakhir, atau pada saat itu, aku akan langsung memberikan harta itu kepadamu. Mendengar kata-kata Wu Xin, orang-orang di samping menara terkejut. Jika Wu Xin dan Jing Suan bergabung, mereka tidak akan bisa mendapatkan harta karun itu sama sekali. Jing Suan mengerutkan kening dan berkata, kakak senior Wu, tidak perlu melakukan itu. Aku akan tetap bersama saudara-saudara juniorku. Hal ini langsung membuat kedua orang dalam kelompok Jing Suan bahagia. Mereka mengira mereka ditinggalkan oleh Jing Suan. Mereka tidak menyangka Jing Suan begitu setia. Ekspresi Wu Xin secara alami menjadi sangat jelek setelah ditolak oleh Jing Suan. Jika itu masalahnya, maka kita hanya bisa bertemu di medan perang. Wu Xin berkata dengan ekspresi jelek. Kemudian, dia melihat kedua rekan satu timnya dan berkata, Sun Jun, Ki Yuan He, besiaplah untuk menghadapi yang lain. Anda baru saja meninggalkan kami, dan sekarang Anda memikirkan kami. Sungguh tidak tahu malu. Sun Jun dan Ki Yuan He diam-diam mengkritik di dalam hati mereka. Namun, kekuatan Wu Xin terlihat di hadapan mereka. Beraninya mereka mengungkapkan ketidakpuasan di dalam hati mereka. Pada saat ini, orang yang paling dekat dengan gerbang menara tiba-tiba bergegas ke arahnya. Tidak tahu malu, melihat seseorang ingin menyelinap ke menara, yang lain langsung mengutuk. Namun, mereka jauh, jadi mereka tidak bisa menghentikan orang lain untuk bergegas ke menara. Melihat situasi seperti itu, agar tidak ketinggalan dari yang lain, mereka secara alami bergegas menuju gerbang. Namun, sebelum mereka sempat mengambil beberapa langkah, mereka hanya mendengar suara, dong. Orang pertama yang bergegas mendekat dipantulkan kembali oleh energi tak terlihat ketika dia bergegas ke gerbang. Dia jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun dalam waktu lama. Situasi seperti itu segera membuat yang lain menghentikan langkahnya. Sepertinya tidak ada cara untuk memasuki menara sampai orang terakhir ditentukan, seseorang segera berkata. Aku akan mencoba lagi, kata orang lain. Saat ini, dia langsung berjalan menuju gerbang. Saat ini, tidak ada yang berpikir untuk menghentikannya. Sebaliknya, mereka ingin melihat apakah dia terhalang oleh energi tak kasat mata seperti orang pertama. Orang itu dengan cepat berjalan ke gerbang. Begitu dia mendekat, energi tak kasat mata bekerja di tubuhnya, memantulkannya ke tanah. Namun, karena dia berjalan perlahan, dia tidak terluka. Dia tidak seberuntung orang pertama. Ternyata tidak ada cara untuk memasuki menara sampai orang terakhir ditentukan. Oleh karena itu, yang lain segera menghentikan gagasan untuk menyelinap ke dalam menara. Saat ini, hanya suara, bang, yang terdengar. Ternyata seseorang memanfaatkan fakta bahwa orang lain tidak memperhatikan untuk menyelinap ke dalam menara. Orang yang diserang secara diam-diam langsung dikirim terbang. Setelah jatuh ke tanah, dia bahkan mengeluarkan setegup darah. Jelas sekali lukanya tidak ringan. Yang lu, kamu benar-benar berani menyerangku secara diam-diam. Orang yang terluka tiba-tiba berteriak dengan marah. Akan selalu ada seseorang yang akan tersingkir. Yang lu, kamu sebenarnya harus berterima kasih padaku. Kalau tidak, ketika kamu menghadapi orang lain nanti, mereka tidak akan bersikap toleran seperti aku, kata orang yang menyerang secara diam-diam dengan santai. Tunggu saja, aku akan menjagamu setelah kita keluar. Orang yang terluka tahu bahwa dia tidak memiliki persaingan, jadi setelah mengucapkan kata-kata ini, dia diam-diam melantunkan rune dan pergi. Kemudian, orang-orang yang membunuh dalam perjalanan menuju menara mulai bertarung. Meskipun mereka sangat waspada terhadap satu sama lain, mereka pada dasarnya bekerja sama dengan rekan satu tim sebelumnya. Lagipula, tidak ada peluang untuk menang dalam pertarungan satu lawan satu. Setelah pertarungan sengit, pada akhirnya hanya tersisa tiga orang. Mereka adalah Wu Xin, Jing Suan, dan murid lainnya bernama Du Tao. Saat ini, Wu Xin memandang Du Tao dan berkata dengan dingin, Du Tao, ada apa? Apakah kamu masih ingin bertarung dengan kami berdua? Mendengar perkataan Wu Xin, wajah Du Tao berkedut, lalu dia berkata tanpa daya, Senior Wu, kakak senior Jing Suan, aku tidak akan bertarung denganmu. Setelah mengatakan itu, dia diam-diam melantunkan rune dan pergi. Dia pergi karena dia tidak punya pilihan. Lagipula, dia sudah menderita banyak luka. Dia tidak memiliki peluang menang melawan Wu Xin atau Jing Suan. Hanya Wu Xin dan Jing Suan yang tersisa di tempat kejadian. Benar saja, dua orang terakhir yang tersisa masih yang terkuat. Saya sudah menebak hasil ini. Hanya saja ada orang yang ingin memancing di perairan yang bermasalah. Antara kakak senior Jing Suan dan kakak senior Wu Xin, siapa yang akan menjadi pemenang terakhir? Sebelumnya, sepertinya kekuatan kakak senior Wu Xin satu tingkat lebih tinggi. Tapi bagaimanapun juga, mereka berdua sudah lama tidak bertarung. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Iya, meskipun di permukaan kakak senior Wu Xin memiliki level yang lebih tinggi, tidak ada yang bisa menjamin bahwa kakak senior Jing Suan tidak memiliki harapan. Ketika mereka melihat pemandangan ini, para penonton di sekitarnya secara alami mulai mendiskusikannya. Jing Suan, jika kamu mendengarkanku dan bekerja sama denganku, aku mungkin akan langsung memberikan harta itu kepadamu. Wu Xin berpura-pura sangat menyesal dan berkata, kakak senior Wu, lakukanlah. Jing Suan mengabaikan Wu Xin dan berkata langsung, Kalau begitu aku tidak akan sopan. Setelah mengatakan itu, Wu Xin segera mengaktifkan seni iblisnya. Lawannya, Jing Suan, juga mengaktifkan seni iblisnya. 1019 Ha! Dengan teriakan nyaring, Wu Xin menyerang Jing Suan dengan telapak tangan. Jing Suan juga menyerang balik dengan telapak tangan. Bang! Jing Suan terpaksa mundur setelah energi telapak tangan mendarat di tubuhnya. Sepertinya tingkatan kakak senior Wu Xin masih lebih tinggi daripada tingkatan kakak senior Jing Suan. Melihat situasi ini, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Seharusnya begitu, orang-orang di sebelahnya langsung mengangguk. Namun, bayangan setan langit milik kakak senior Jing Suan berfokus pada pergerakan, jadi wajar jika wilayah kekuasaannya sedikit lebih rendah, kata seseorang yang mengenal Jing Suan. Dengan satu gerakan yang berhasil, Wu Xin segera memasang ekspresi bangga di wajahnya. Adik junior, terima kasih telah mengizinkanku menang. Mengatakan itu, Wu Xin sekali lagi menyerang Jing Suan dengan telapak tangannya. Jing Suan tahu bahwa energi telapak tangannya tidak dapat bersaing dengan energi telapak tangannya, jadi dia langsung menggunakan bayangan setan langit. Begitu bayangan setan langit muncul, seolah-olah ada banyak milik Jing Suan, sehingga sulit bagi orang untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Seperti yang diharapkan dari bayangan setan langit, itu jauh lebih kuat daripada jenis keterampilan gerakan yang sama. Jika itu adalah jenis keterampilan gerakan yang sama, secara kasar aku bisa melihatnya, tapi aku tidak tahu yang mana yang asli. Saat itu juga, orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut langsung menghela nafas haru. Namun, kakak senior Wu Xin sangat mengenal kakak senior Jing Suan. Dikatakan bahwa dalam pertarungan sebelumnya, kakak senior Wu Xin melihat tubuh asli kakak senior Jing Suan dengan sekilas, dan kemudian langsung mengalahkan kakak senior Jing Suan dengan satu telapak tangan. Saya khawatir kali ini akan sama. Iya, kakak senior Jing Suan jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Seseorang menjawab. Aku merasa setelah tidak bertarung terlalu lama, bayangan setan langit kakak senior Jing Suan pasti sudah membaik. Kali ini, dia pasti tidak akan kalah. Orang lain berpikir begitu. Dia pasti tidak akan kalah. Saya sangat mengenal kakak senior Jing Suan, dan saya tahu bahwa kakak senior Jing Suan selalu meningkat selama ini. Seseorang sangat yakin. Saat orang banyak berdiskusi seperti ini, ekspresi serius muncul di wajah Wu Xin. Dia dengan erat menatap bayangan Jing Suan yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Ketika bayangan Jing Suan semakin dekat, dia tiba-tiba menyerang dengan telapak tangan. Energi telapak tangannya langsung menuju ke salah satu dari sekian banyak bayangan Jing Suan. Sepertinya dia melihat tubuh asli Jing Suan. Tepat ketika banyak orang mengira telapak tangan Wu Xin akan mendarat, energi telapak tangannya justru meleset. Di sisi lain, bayangan Jing Suan membalas dengan keras dengan telapak tangannya. Telapak tangan Wu Xin sudah meleset, jadi bagaimana dia bisa memiliki energi untuk memblokir telapak tangan Jing Suan. Dia langsung dipukul oleh telapak tangan Jing Suan. Namun, pada saat kritis ini, tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Mereka membentuk armor rune di depannya dan memblokir telapak tangan Jing Suan. Karena armor rune ini, bahkan jika dia terlempar karena serangan telapak tangan Jing Suan, itu tidak akan menjadi masalah besar. Wu Xin, yang tertabrak dan berguling-guling di tanah, dengan cepat berdiri. Wajahnya agak jelek saat dia berkata, Jing Suan, aku tidak menyangka bayangan iblis surgawimu akan membaik. Jing Suan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia sekali lagi mengaktifkan bayangan iblis surgawi miliknya. Dalam sekejap, banyak gambaran Jing Suan muncul di depan mata Wu Xin. Kali ini, Wu Xin bahkan lebih berhati-hati saat menatap bayangan ini. Ketika bayangan Jing Suan mendekat lagi, dia tiba-tiba berteriak, Tangan iblis surgawi. Begitu dia mengatakan itu, kedua tangannya tiba-tiba melambai. Karena gerakannya yang cepat, sepertinya banyak tangan yang melambai di depannya. Dan setiap kali mereka melambai, akan ada gelombang energi yang kuat yang melonjak di kehampaan. Meski jarak penontonnya jauh, mereka seolah merasakan gelombang-gelombang energi mengalir deras ke arah mereka. Seperti yang diharapkan dari tangan iblis surgawi. Situasi seperti ini membuat banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tiba-tiba, terjadi perubahan di tangan Wu Xin. Dia dengan ganas menyerang salah satu bayangan Jing Suan. Dengan suara mendengung, aura iblis yang kuat segera menyapu. Namun, telapak tangan ini masih belum menemukan tubuh asli Jing Suan. Saat berikutnya, salah satu bayangan Jing Suan sekali lagi menyerang Wu Xin. Karena lengah, Wu Xin sekali lagi diserang oleh Jing Suan. Armor rune di tubuh Wu Xin sekali lagi berperan, menghalangi telapak tangan Jing Suan. Tentu saja, ini karena ketika Jing Suan menggunakan bayangan iblis surgawi, dia tidak dapat memusatkan seluruh energinya pada satu telapak tangan. Jika tidak, Wu Xin pasti akan terluka bahkan dengan armor rune yang melindungi tubuhnya. Setelah dua serangan telapak tangan berturut-turut gagal, ekspresi Wu Xin secara alami menjadi lebih tidak sedap dipandang. Jelas sekali bahwa bayangan iblis surgawi milik kakak perempuan Jing Suan telah meningkat pesat. Kakak senior Wu Xin tidak dapat melihat kekurangan apapun. Para penonton mau tidak mau mengatakan ini. Tangan iblis surgawi. Pada saat ini, Wu Xin sekali lagi meraung. Saat suaranya memudar, kecepatan lambayan tangannya menjadi lebih cepat. Sangat jelas terlihat bahwa dia belum menunjukkan kekuatan penuhnya sekarang. Kecepatan seperti ini membuat beberapa orang sekali lagi menaruh harapan pada Wu Xin. Asteris dengung. Saat bayangan Jing Suan mendekat, tangan Wu Xin sekali lagi berubah. Kali ini, sepertinya dia tidak hanya mengirimkan satu telapak tangan, tapi banyak. Karena tangannya terlalu cepat, begitu cepat sehingga orang tidak tahu apakah dia mengeluarkan banyak telapak tangan atau hanya satu. Kecepatan seperti ini membuat mata para pendukung Wu Xin semakin bersinar. Mereka merasa Wu Xin memiliki harapan untuk mengalahkan Jing Suan. Asteris booming. Dengan suara teredam, semua bayangan menghilang. Hanya sesosok tubuh yang terlihat sedang dikirim terbang. Sosok itu adalah Jing Suan. Sangat jelas bahwa setelah mengeluarkan kekuatan terkuatnya, Wu Xin melihat kelemahan Jing Suan dan mengirimnya terbang dengan satu telapak tangan. Setelah jatuh ke tanah, Jing Suan terhuyung beberapa saat sebelum berdiri. Wajahnya sangat pucat. Telapak tangan itu sepertinya telah melukainya. Melihat situasi ini, Wu Xin berkata dengan bangga, adik perempuan, tangan iblis surgawi ku kuat, bukan. Kemudian, ekspresinya berubah dan seluruh tubuhnya tiba-tiba melayang, lalu dia menyerang Jing Suan dengan telapak tangan lainnya. Tangan iblis surgawi, raungan kemarahannya sekali lagi bergema di udara. Di tengah suara gemuruh, tangannya sekali lagi bergerak dengan cepat. Dari kelihatannya, kakak senior Jing Suan akan kalah. Orang-orang yang mendukung Jing Suan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dalam hati mereka. Banyak orang yang begitu gugup hingga mereka mengepalkan tangan mereka erat-erat. Pada saat inilah Jing Suan menggunakan bayangan iblis surgawinya lagi. Yang tidak terduga adalah kali ini, kecepatan bayangan Jing Suan bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Siapa sangka kakak senior Jing Suan tidak menggunakan kekuatan terkuatnya sekarang? Situasi seperti ini menyebabkan banyak orang berseru dalam hati. Dengan ini, hasil pertempuran sekali lagi menjadi tegang. Saat berikutnya, Wu Xin mulai bergerak. Dia sekali lagi sepertinya mengirimkan banyak telapak tangan sekaligus, dan udara dipenuhi bayangan telapak tangannya. 1020. Berdengung Energi telapak tangan Wu Xin melesat, tetapi jelas dia meleset karena dia tidak menerima respons apapun. Saat berikutnya, siluet Jing Suan menghilang, dan tubuh aslinya muncul. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Wu Xin. Energi telapak tangan menghantam, dan Wu Xin langsung terlempar. Setelah jatuh ke tanah, dia langsung memuntahkan setegup darah. Dia berjuang beberapa kali, tapi tetap tidak bisa berdiri. Jelas sekali bahwa meskipun armor rahasia di tubuh Wu Xin diaktifkan pada saat kritis, tampaknya ia tidak mampu menahan energi telapak tangan Jing Suan. Saya tidak mengira kakak senior Wu Xin akan benar-benar kalah. Aku sudah bilang kalau kakak perempuan Jing Suan telah meningkat pesat selama periode waktu ini, tapi kalian masih tidak percaya padaku. Seluruh penonton yang berada di lokasi langsung berdiskusi satu sama lain. Kakak Wu, kamu baik-baik saja. Melihat Wu Xin yang ingin bangun tetapi tidak bisa, Jing Suan mau tidak mau bertanya. Jing Suan terasa dingin di luar, tetapi hangat di dalam. Melihat Wu Xin, yang juga seorang murid sekte iblis dan biasanya peduli padanya, seperti ini, dia tentu saja mengkhawatirkannya. Aku, aku baik-baik saja, mengatakan itu. Wu Xin akhirnya berdiri, tapi dia tidak berdiri teguh. Setelah bergoyang sejenak, dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Kakak senior Wu, melihat situasi Wu Xin tampaknya sangat buruk, Jing Suan buru-buru berjalan mendekat. Siapa sangka saat dia berjalan ke sisi Wu Xin, Wu Xin yang terlihat seperti terluka parah, tiba-tiba melompat dan menyerangnya dengan telapak tangan. Jing Suan tidak mengira Wu Xin akan menggunakan tipuan. Karena lengah, dia langsung terlempar ke telapak tangan Wu Xin. Jing Suan tidak siap sama sekali, jadi dia langsung terluka parah oleh telapak tangan Wu Xin. Setelah jatuh ke tanah, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Setelah serangan telapak tangan itu, Wu Xin langsung berdiri. Melihat penampilannya yang tenang dan tenang, itu jelas hanya tipuan saja. Sial, itu tidak mungkin. Kakak senior Wu Xin sebenarnya sangat tidak tahu malu. Dia bahkan menggunakan metode semacam ini. Situasi ini membuat banyak murid sekte iblis tercengang. Kakak senior Wu, kamu dikalahkan oleh Wu Xin seperti ini. Jing Suan tidak mau. Namun, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan hanya bisa mengucapkan beberapa kata ini. Adik perempuan, tidak ada yang terlalu curang dalam perang. Ini adalah metode yang digunakan gerbang suci kita untuk menghadapi orang lain. Kamu harus mengingat ini dengan baik. Belajarlah dari kesalahanmu, dan jangan tertipu oleh tipuan seperti itu lagi. Wu Xin berkata dengan bangga sambil menatap Jing Suan. Kakak senior Wu benar-benar tidak tahu malu. Dia mengalahkan kakak perempuan senior Jing Suan seperti ini dan masih memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Melihat Wu Xin seperti ini, banyak orang langsung marah. Itu sangat normal. Bagaimanapun, ini adalah metode yang sering digunakan oleh murid gerbang suci kita. Salahkan kecerobohan kakak senior Jing Suan. Seseorang segera membalas. Adik junior, tidak apa-apa. Pergilah sekarang. Aku akan memberimu obat. Ditambah lagi, Setelah aku mendapatkan harta karun ini, aku akan mencari kesempatan untuk membuatmu merasakannya. Wu Xin tersenyum dan berjalan ke arah Jing Suan. Namun, saat dia mengambil beberapa langkah ke depan, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di samping Jing Suan. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Mereka semua melebarkan mata dan melihat sosok itu. Dengan sekali pandang, mereka tahu siapa orang itu. Itu Lin Li dari halaman batu. Bukankah Lin Li tidak terburu-buru keluar dari lorong tadi? Kenapa dia tiba-tiba muncul entah dari mana? Setelah melihat siapa orang itu, mereka langsung kaget. Nak, dari mana asalmu? Tentu saja, Wu Xin juga sangat terkejut. Lin Long telah berada di lorong selama ini. Alasan mengapa dia bisa melakukan ini adalah karena pedang iblis Yin di tangannya dapat merasakan harta karun di menara dan menciptakan ruang aman di lorong, mencegah roh jahat menyerangnya. Dengan fungsi ini, Lin Long secara alami tidak akan dengan bodohnya keluar dan bertarung sampai mati dengan Wu Xin dan Jing Suan. Akan lebih baik baginya untuk keluar setelah mereka berdua memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Namun, Lin Long tentu saja tidak akan menceritakan hal ini kepada Wu Xin. Faktanya, dia bahkan mengabaikan Wu Xin dan berjalan langsung menuju Jing Suan. Melihat Lin Long berjalan menuju Jing Suan begitu saja, Wu Xin yang takut menyakiti Jing Suan hanya bisa menghentikan langkahnya. Tentu saja aku tidak akan bertindak sembarangan seperti kakak senior Wu Xin, kata Lin Long dengan acuh tak acuh. Kata-kata seperti ini membuat Wu Xin sangat marah. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Wu Xin setengah mati karena Lin Long justru membungkuk dan mengangkat Jing Suan. Lin Long ini sangat tidak tahu malu. Dia benar-benar mengambil kesempatan ini untuk memanfaatkan kakak senior Jing Suan. Melihat pemandangan ini, wajah semua murid sekte iblis di tempat kejadian semuanya bergerak-gerak. Wu Xin segera meraung, Nak, apa yang kamu lakukan? Turunkan Jing Suan. Dia menghabiskan begitu banyak usaha, tetapi dia bahkan tidak sempat menyentuh tangan Jing Suan. Sekarang dia melihat Lin Long benar-benar memegang Jing Suan di pelukannya dan melakukan kontak kulit dengan Jing Suan, bagaimana mungkin dia tidak marah. Kakak senior Wu Xin, kamu salah paham. Luka kakak senior Jing Suan sangat serius. Saya hanya membiarkannya berbaring lebih nyaman dan membiarkan dia meminum obat penyembuh, kata Lin Long acuh tak acuh. Saat dia berbicara, Lin Long mengeluarkan obat penyembuhan tingkat tertinggi dan membiarkan Jing Suan meminumnya. Benar-benar tidak tahu malu, memanfaatkan dia dan tetap mengatakannya dengan cara yang bermartabat. Tidak bisakah dia meminum obat penyembuh tanpa digendong? Mendengar kata-kata Lin Long, wajah para murid Sekte Iblis di tempat kejadian berkedut lagi. Kata-kata seperti itu membuat Wu Xin sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Di saat yang sama, dia juga diliputi penyesalan karena ini memang kesempatan untuk mendekati Jing Suan. Jika dia sedikit lebih cepat, dia tidak akan ada hubungannya dengan itu. Saat ini, dia hanya bisa mengaum, nak, cepat turunkan Jing Suan, lalu ayo kita bertempur sampai mati. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, kata Lin Long acuh-ta'acuh. Setelah mengatakan itu, setelah menurunkan Jing Suan, Lin Long perlahan berdiri. Kemudian, Wu Xin bertanya lagi, nak, di mana kamu baru saja bersembunyi? Mengapa kamu baru keluar sekarang? Dia sangat penasaran. Bukan hanya dia, tapi murid Sekte Iblis di tempat kejadian juga sama. Lin Long tersenyum acuh-ta'acuh, dan berkata, jika kamu mengalahkanku, aku akan memberitahumu. Tidakkah mudah bagiku untuk mengalahkanmu? Wu Xin berkata dengan dingin. Itu belum pasti, kata Lin Long. Wu Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin. Nak, aku terluka oleh serangan diam-diammu. Apa yang begitu kamu banggakan? Aku diam-diam menyerangmu. Jangan bicara omong kosong. Lin Long hanya bisa menggelengkan kepalanya. Nak, pergilah ke neraka. Wu Xin akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Sambil meraung, dia langsung terbang dan menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Karena dia meremehkan Lin Long, dia bahkan tidak menggunakan tangan setan langit. Meskipun Lin Long tidak menggunakan tangan setan langit, wilayah kekuasaannya masih ada. Oleh karena itu, Lin Long tentu saja tidak akan ceroboh. Segera, dia menggunakan Sky Demon Blade untuk menghadapi serangan itu. Bang! Energi telapak tangan menghantam tanah, menyebabkan suara ledakan. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa keduanya benar-benar berimbang, dan tidak ada yang lebih unggul. Lin Li pasti mempunyai beberapa trik untuk bisa sampai ke menara, pikir para murid klan iblis. Terima kasih telah menonton!